Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di podcast Learn Indonesian by Jembatan Bahasa. Hari ini kita mau bicara tentang penyakit. Sekarang ini cuaca lagi berubah-ubah ya? Cuacanya kayak lebih dingin gitu, ya nggak? Iya lho, apalagi kalau malam, rasanya lebih dingin kayak lagi camping. Sebas ada alergi dingin nggak? Ada nih, aku nggak kuat sama dingin. Aku juga jarang pake AC. Kalau dingin aku biasanya jadi pilek, terus radang tenggorokan. Makanya aku lebih suka cuaca panas. Kalau adis, kuat sama dingin nggak? Kalau aku sih nggak masalah sama dingin. Tapi kalau sama debu, aduh nyerah deh. Aku gampang bersin sama batuk. Terus sebas punya sakit apa lagi? Aku juga punya sakit pinggang. Kadang bisa kambuh kalau angkat barang berat atau lagi dingin. Terus kalau kambuh gimana? Kalau kambuh, aku harus istirahat. Terus kalau parah, aku harus ke fisioterapi. Kalau adik punya sakit yang lain nggak? Nggak ada sakit yang lain sih. Mungkin sakit ringan kayak batuk kalau banyak makan gorengan. Jadi aku harus sedia strep seal kemana-mana. Oh gitu. Oh iya. Dulu pernah ada musim covid kan? Sempat kena nggak? Oh iya, sempat kena di awal tahun 2022. Waktu itu lagi musim covid. Dan aku juga lagi sibuk banget. Jadi mungkin badanku kurang fit. Makanya aku bisa tertular. Pernah kena covid juga? Aku juga pernah kena covid tahun 2021. Jadi waktu itu ibuku masih kerja di kantornya. Terus salah satu temannya demam. Dan ternyata itu covid-19. Waktu ibuku pulang, dia nularin ke semua keluarga ku. Jadi aku dan keluarga ku harus di karantina. Waktu kena covid ada gejala nggak? Ada. Gejalanya waktu itu badanku panas, Pegal, dan lemas. Terus habis cek PCR, aku langsung drop. Sesak sama demam tinggi. Besoknya hidungku nggak bisa cium bau apa-apa. Pokoknya tersiksa deh. Ya ampun, bener banget. Tapi sekarang udah mulai turun akhirnya ya. Semoga nggak ada lagi deh virus-virus kayak gini lagi. Nah itu dia teman-teman topik kita hari ini tentang penyakit. Semoga kalian sehat selalu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tadi kan. Terima kasih.